JAKWIRADA RATUSAN TENGA KESEHATAN JAKWIRADA RATUSAN TENGA KESEHATAN DALAM FORUM TENGA KESEHATAN HONORER Atau FTKH Kabupaten Brebes Menggeruduk kantor DPRD hari Selasa 17 Mei 2022 Mereka mewakili 1785 nakes honorer yang ada di Brebes Menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2022 Rombongan FTKH ini tiba di gedung wakil rakyat Brebes Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Trimur Dinesi Ketua FTKH Kabupaten Brebes Bambang Kuntoro Mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 1785 nakes di Brebes Yang masih berstatus tenaga honorer Mereka mengabdi di 38 puskesmas dan 2 rumah sakit milik pemerintah daerah Menurutnya kendati sudah mengabdi hingga puluhan tahun Nasib mereka hingga sekarang masih belum jelas Karena itu dia dan rombongan datang ke DPRD Untuk memperjuangkan nasib nakes honorer Supaya bisa diakomodir menjadi P3K Bambang menegaskan tenaga honorer di bidang lain Seperti tenaga pendidik bisa terakomodir seluruhnya menjadi P3K Jika itu bisa kenapa nakes honorer belum terakomodir Padahal aturan dari pusat sudah jelas Untuk tenaga honorer diakomodir ke P3K Karena itulah FTKH menuntut keadilan bagi nakes honorer Bambang bersyukur sebab tuntutan di respon positif Komisi 4 DPRD Dan Dinas Kesehatan pada pertemuan Selasa 17 Mei 2022 Bahkan Komisi 4 berjanji akan memperjuangkan aspirasi nakes honorer tersebut Dengan mengelar audiensi lanjutan yang akan dihadiri secdak pekan depan Ketua Komisi 4 DPRD 3 Murdiningsi mengukapkan Pihaknya segera menidaklanjuti aspirasi nakes honorer Dia berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan tersebut Selanjutnya Murdiningsi juga menguraikan Bahwa data nakes honorer FTKH dengan Dinas Kesehatan masih ada perbedaan Karena itulah diputuskan akan ada audiensi lagi untuk pembahasan lebih lanjut Sementara itu Jaku Radar, Kepala Dinas Kesehatan Inaketri Sulis Tiyawati Membepirkan tuntutan para nakes honorer ini menyusul isu yang menyatakan Di tahun 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer Sehingga mereka meminta untuk segera diakomodir menjadi P3K Menurutnya, semua aspirasi dari nakes honorer telah diterima dan akan dibahas Hal itu berkaitan dengan perhitungan kebutuhan nakes Karena harus dihitung secara cermat Ada pun dalam database yang dimilikinya Jumlah nakes honorer yang sudah terlapor ke Kementerian Kesehatan sebanyak 1.598 orang Data ini yang mungkin akan menjadi acuan pusat dalam kebijakan afirmasi P3K Inake juga berharap semua nakes honorer tersebut bisa terakomodir masuk P3K Tetapi menurutnya, Dinas Tidak Mungkin jika seluruh pembiayaan gajinya dikembalikan lagi ke daerah Sebab hal itu akan sangat membebani APBD Karena itulah perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah Dedy Sulastro, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV Agar tidak ketinggalan berita terbaru